Terima kasih banyak-banyak yang sudah hadir ke sini. Terima kasih banyak, perkenalkan nama aku Marcella Fp, aku penulis dari buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, udah ada yang tahu? Alhamdulillah, yang belum tahu pura-pura aja ya biar bagus di video. Jadi aku tuh sebenernya baru aja selesai tour tujuh kota, aku selesai tour tujuh kota, tour buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Dan sekarang kebetulan diajak kerjasama sama Galeri Indonesia Kaya untuk ngisi di acara ini. Dan aku mikir format apa yang beda ya, aku lumayan kayak aduh dari kemarin ditanya hal yang sama gitu. Dan kali ini aku pengen menyajikan yang berbeda untuk teman-teman semua. Ini terbatas loh dalam beberapa jam sudah penuh, terima kasih banyak kegesitannya. Dan kali ini aku mengajak tiga teman baikku. Tiga teman baikku ini adalah salah tiga sosok-sosok yang jadi inspirasi bukuku. Yang ini covernya pada tahu, kamu terlalu banyak bercanda. Ini adalah figur-figur yang kalau lihat kesehariannya di sosial media, hidupnya tuh kelihatannya bercanda mulu. Nggak punya utang apa gimana gitu ya. Aku pikir kok hidupnya ringan gitu. Dan kali ini aku pengen ngajak mereka untuk datang dan bergabung sama kita. Dan mereka akan membedah dengan kritis, wah mereka kritis banget loh. Serius dan juga orangnya juga pemberontak juga. Nanti kalian lihat aja ya karakternya ya. Aku bakal mengenalin satu persatu teman-teman yang akan bergabung dan ngebedah buku kamu terlalu banyak bercanda hari ini. Yang pertama... Siapa yang mau duluan, suit aja dulu. Yang pertama ini adalah sosok yang dia tuh bisa dibilang fokus di dunia modeling juga. Modeling, selain itu dia juga ahli di kuliner. Tangan dia tuh luwes lah. Kalian nanti lihat pas dia datang langsung lihat tangannya ya. Lihat jari-jari jemarinya. Kita kenalkan Maria Juliana. Atraksinya tadi apa? Mau atraksi apa? Nggak ada. Silahkan dipilih mau bantal warna apa? Biru. Biru semua. Atur aja sesuai nyamannya. Selanjutnya ini adalah teman yang ikutan ngiter di tujuh kota. Ada yang tau siapa? Siapa? Ini adalah teman bayiku yang jadi salah satu target riset juga tentang buku ini. Sosok yang juga kamu terlalu banyak bercanda katanya. Dia adalah MC dan juga TV personality. Betul? Iya. Ini dia Reza Jandika. Hai. Ya pura-pura ketawanya. Ya gimana bisnisnya? Gue kelepasan takut teman-teman disini. Biar kayak joker. Nggak ada apa-apa ketawa. Oke. Ini ada Mayu. Oh ya udah coba isi-isi ruang ya biar agak ada kegiatan. Ya kita agar nge-jeblos aja sih sebenarnya ini sofa-nya. Dan ini yang terakhir ini sebenarnya bintang utamanya di acara ini ya. Iya banget. Bintang utamanya ya. Karena dia punya jalan di Kemang. Orang paling kaya di Jakarta. Teman-teman harus tau orang Minang yang pertama kaya di Indonesia tuh adalah salah satunya kakeknya. Iya. Tapi dia lebih dari itu sih karya-karyanya kalau kalian tau fotografer yang... Lihat aja kreditnya di bawah di artis-artis Indonesia yang terkenal. Inilah dia Renda Rais. Ini nggak jalannya. Hei apa kabar? Hei apa kabar Nio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana asfal jalan Haji Raisnya udah bagus? Aman. Lalu diganti pake asfal keluarga lo. Terima kasih. Obram orang kaya emang kayak gitu ya guys. Kita konsepnya kan harus banyak bercanda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau bergabung. Thank you. Oke thank you guys. Assalamualaikum. Udah ya? Jadi... Ya ini juga teman-teman tim kita nih baru bergabung. Muat nggak banggunya? Oh mau bertiga. Eh bertiga aja biar bagus tau. Anjir-hancurin. Coba yung anjir dulu. Iya kalau dihancurin sih jadi viral menurut gue. Coba dulu coba dulu. Tapi kalau viral jadi diomongin. Gue sih setuju. Coba dulu kalau menurut gue coba dulu. Ini gak mau nanti sofa apa? Ini cepanan. Dari mereka apa? Coba dulu tuh. Ada Nest Studio. Bercanda-bercanda tapi banyak insecure ya. Coba dulu. Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wuuuuh. Masa bagus. Ya. Nest Studio. Jangan lupa langsung dibeli. Terima kasih. Nest Studio. Oke. Enggak. Padahal gak jadi sponsor ya guys. Belum tentu juga Nest Studio sih ya. Belum tentu. Mungkin Informa. Atau S1 ya. Gajah gak mau sekalian bareng nih. Boleh. Temanya kayak lagi nunggu pes di terminal. Ya udah. Eh kebetulan karena kita lagi di Galeri Indonesia Kaya. Jadi kita akan melakukan satu tari daerah. Yuk. Hoska Hoskumna. Hoska Hoskumna. Setuju ya. Harus. Gua di sini Hos. Hari ini gua di sini Hos. Jadi akan lebih. Terstruktur. Acara ini akan lebih terstruktur. Dan. Satu orang yang akan mengiringi. Menyeimbangi hidup kita hari ini. Perkenalkan. Mary Kasima. Wuuuuh. Tadi lagu yang gue request kok gak dinyalain nyanyin. Yuk. Tararatetetet. Tararatetetet. Hahahaha. Sorry ketawa congkak. Ini biar ketawa aja. Oke. Terima kasih banyak. Sabar-sabar ya ngadepin teman-temanku. Jadi. Kayak lagi dalam lift. Kali ini tuh. Enak kan jadi kayak. Di lounge Garuda nih. Iya. Jadi temen-temen ini kita serius banget loh. Ini acaranya formal. Panggungnya juga lightingnya juga. Depan muka nih kebetulan langsung. Emang agak gerah ya konsepnya emang Abu Dhabi. Lampunya bener-bener semak. Emang dong. Dia tuh dari kemarin pengen banget jadi boneka popi. Jadi dia tuh pengen diem aja gitu. Biar di judge aja dia nepungki. Maaf ada yang udah keringetan. Boleh tambahin kipas blower gak disini? Bintang tamunya lah khusus. Boleh. Hari ini semuanya ikutin brief gue. Oke. Oh oke. Kipas dufan sih seru ada airnya. Ya. Jadi format kali ini nih agak berbeda. Sebenernya ini format pertama yang aku lakukan. Perdana ya bahasanya. Jadi kali ini akan membedah buku bareng tiga teman ini. Yang sangat kritis dan pemberontak. Setuju. Setuju gak? Dan berpendidikan ya jangan lupa. Berpendidikan. Kita dari madrasa. Mulutnya juga santun. Santun banget. Kali kita lagi mau bagi-bagi kunci surga. Ada yang mau gak? Gue sih banyak disini. Ya gak nyamai-nyamai ke inti acara. Kalau boleh tau nih acara cuma 90 menit. Oke kita bongkar dong. 24 jam. Durasi, durasi. Oke balik lagi. Ya balik lagi. Jadi hari ini formatnya. Tapi buku gue yang mau pinjam. Menurut gue lu salah pilih profesi jadi MC kalau disini ada. Eh udah ya kalian sama mereka aja deh gue cabut. Eh penonton. Mas Zakar biar mati. Sehat penonton. Udah jadi hari ini gue akan membacakan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Beberapa halaman yang sudah terpilih. Dan nanti teman-teman yang terlihatnya suka bercanda ini. Akan mengartikan, menginterpretasikan versi mereka. Tentang gimana waktu lo rebel kan. Iya waktu gue ngawinin anak PRT. Nah. Kawin lari. Tentang Mayu yang gonta ganti pacar. Gantungin orang. Gila. Gila. Waktu mau diajak nikah dia cabut ke New York. Iya. Cabur. Dia ini sesuai mood. Iya. Kalau lagi gak mood langsung cabut. Nah dan rendah kisah-kisah cintanya yang sama bule-bule. Jadi. Sama siapa terakhir Richard. Richard. Ada. Tukang kepang, tukang kepang di Bali. Sempat ribu sama Britney ya kalau gak salah ya. Karena ada. Bukan yang Spears jangan salah paham. Jadi mereka akan memaknai mengartikan tulisan yang gue baca ini dengan kehidupan asli mereka. Atau merespon. Senyum Mai senyum. Atau apapun ya. Eh teman lo kayak foto KTP gak disenyumnya. Kaku banget. Ya udah yuk. Salah. Kita mulai aja ya. Iya yuk. Dari tulisan pertama. Akan aku bacakan kakak Mary. Kenapa dia jadi kayak nyai? Lu kalau ngomong sama dia sopan banget. Kelihatan gak sih pembawaan orang yang kita harus santun sama orang yang harus kayak. Yaudah lah ya sama kita gak ada santun-santunnya. Ini terima kasih bukunya aku minjem sama merenda. Ya kita unboxing yuk. Dari jenis kertasnya sih aku suka. Enggak bukan. Oh bukan. Kita fokus ke baca. Oke deh. Gua duduk apa berdiri ya baca ini? Berdiri berdiri. Mau terbang juga gue sih santai. Duduk aja deh. Berdiri penonton mau liat berdiri. Sebelah piano. Mau berdiri kan? Mau. Mau berdiri. Tuh. Gak ada formatnya emang jadi ikut aja deh. Maju ke depan. Eh yang di ujung katanya maunya lu baca sambil sujud. Kenapa? Iya mas? Iya ya. Oh cel cel. Sorry. Sebelum saya ini minta lu tiger sprong. Ya terima kasih ide-idenya kayak. Ini serius loh acaranya nih. Aduh. Aku akan membacakan satu pesan. Kalo kalian tau gak serius ya bener-bener ya. Jadi buku ini kalo kalian baca NKCTHI. NKCTHI adalah surat yang dikirim oleh awan ke masa depan untuk anaknya. Dan buku kamu terlalu banyak bercanda ini. Adalah kumpulan surat yang tidak pernah dikirim oleh awan. Kumpulan surat kemarahannya, kesedihannya, kegagalannya. Dan semua hal yang dia umpetin selama 10 tahun. Yang tema ini nih gak mirip kehidupan kalian sih ya. Enggak. Coba coba. Coba ya. Try me. Oh bahasa Inggris lu bagus juga dilihat. Iya kan ngonak ILP. Iya bener. Oke. Tak asing dengar kalimat ini. Deskripsi singkat tentang ia yang terlihat jarang bersedih. Ringan langkahnya terdengar jadi salah. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda. Tidak. Katanya. Kamu terlalu banyak bercanda. Sama. Kita sedih. Kita marah. Kita takut. Tapi. Kita simpan. Terima kasih Bu Dorce. Saya udah. Masuk ke Dorce Show ini. Eh kita bikin kayak yel-yel gitu dong. Kayak ada. Misalnya kita nyebut. Apa gitu. Tapi lo yang joget. Enggak dong. Show 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 show. Show gitu loh. Tadi rasanya tuh pas lu bilang. Ini kayaknya kalian bertiga banget. Terus dibacain tuh kita kayak muasaba ya konsepnya. Merenung dan kayak iya lagi. Lo salah sih nganggep kita mau bercanda. Di sini kita malah jadi terharu kayaknya deh. Eh ganti tema boleh gak? Ganti tema jangan gini. Ganti bintang tamu gue maunya. Eh buka dong kamu terlalu banyak cek cok. Nah baru gue suka. Gue suka tuh kalau banyak cek coknya. Oke. Dari tulisan ini. Menurut lo gimana? Agak singkat aja ya coba. Iya. Masih banyak nih tulisan kita mau dibaca. Bercermin. Kan lo minta satu kata doang. Singkat. Gue bilang singkat. Singkat tapi panjang dikit gak apa-apa. B-C-R-M-N. Gila. Gue gak merasa sia-sia deh ngundang mereka. Enggak lah. Berisi. We're smart people right. Oh udah lupa. Yang satu sambil nge-guru tuh lupa lagi gue isinya apa. Kayak apa ya kayak gak ada penyesalan di diri gue hari ini ya. Gue tau nih jadi gini. Jadi gini kan lo ya. Lo kan sosok-sosok yang di sosial media tuh keliatannya. Ini orang kok bercanda mulu ya hidupnya. Iya iya iya. Gue sebenernya banyak banget dapet. Banyak banget ya DMK aku. Iya gitu ya. Jujur. Mau nanya mau skincare aku. Tapi beneran banyak yang DM gitu bilang kayak gini. Ke Reza enak ya hidupnya bahagia terus. Eh iri deh sama Ke Reza. Ke Reza tuh gak pernah sedih ya gitu. Atau kayak. Eh mau dong temenan sama Ke Reza biar kita ketawa mulu. Kalau menurut gue itu menjadi sesuatu yang positif gue gak kenapa-napa. Cuman gue takut nanti orang mikirnya gue beneran si yang gak pernah sedih atau gak pernah serius gitu loh. Selalu. Selalu. Gini Zack. Oh lu kalo lagi A berarti lu harusnya B gitu. Jadi lu memilih outlet kesedihan lu itu ke orang terdekat lu tidak ke sosial media. Iya. Jadi kalo dibilang banyak bercanda sih sebenernya enggak gitu. Karena kalo lagi sedih kalo lagi marah. Iya kita juga tau rasanya. Cuman gak kita lempar aja di sosial media gitu. Karena kayak forward. Email di forward. Forward. Gak lupa dicece. Thank you. Thank you guys. Temen kita yang nyimak di tengah ini ambil sibuk lupa isi. Ada. Oh next. Gimana sih Mayu. Padahal dia nemenin lu bikin bukunya ya. Iya padahal dia diproses buku kita ya kok gak tau isinya. Renda lu pernah gak? Lu kan hari-hari ketemu banyak orang ya. Gue liat juga temen-temen lu banyak cowok yang kayak bercandain lu mulu gitu ya. Salah satunya depan muka kita ada nih. Oh iya ini bapak ini kayaknya. Omar nih yang punya toko ini dua di Cipete. Dua di Cipete ya. Pada datang ya guys. Yang datang kesini gratis ya satu minuman ya. Lu pernah gak sih? Kayak gue sih liatnya kayak. Gila nih Renda di bercandain orang terus ya. Tapi kan gue tau kayak semua orang gak mungkin lah ya gak ada sedihnya dan lain-lain. Lu gimana menghadapi? Iya sebenernya sih kayak mungkin kan kayak Reza bilang di sosial media tuh kita ngasih liat yang emang. Yang lucunya baiknya aja. Cuma kan gue gak mungkin dong gue jual kesedihan gue di sosial media. Maksudnya. Lu menjual loh. Gak jual ngapain. Iya. Karena menurut gue itu kan aib ya. Aib. Nah maksudnya kalau itu kan jadi bumerang buat kita juga. Setuju. Maksudnya kayak. Ih dia kerjanya sedih mulu ini mulu ngapain gitu kan. Yang ada kita gak bikin seneng orang. Yang orang yang ngeliat jadinya apa namanya kayak. Beri kasihan kepada kita gitu. Iya. Jadi kayak. Mendingan kita ngasih yang seneng-senengnya. Jadi orang pun ikut bahagia ngeliat sosmed kita gitu. Setuju. Setuju. Siapa tau bisa jadi inspirasi. Karena gue juga seneng nih kayak. Kayak. Padahal instastory gue gitu aja gitu. Tapi ada orang yang bilang. Kak aku kemarin malam tuh abis berantem loh sama ibu aku. Tapi terima kasih ya gara-gara. Liat instastory yang. Padahal gue juga buatnya kayak cuman. Gitu doang gitu. Oh lu juga. Coba ketawa lo ketawa yang disini. Iya deh. Cuma kah doang jadi kayak. Oh lu pernah yang jadi ini ya. Ibu-ibu asihnya jadi lancar katanya. Iya iya. Gue tuh. Eh bener lah. Eh bener loh. Gue bilang. Karena banyak banget ibu-ibu yang kayak. Terima kasih ya karena Reza asihku jadi lancar. Gue bilang eh. Jadi untuk ibu-ibu yang ngasihnya agak kurang lancar. Gue itu. Follow Reza nih. Iya jadi gue bilang. Gue tuh berpengaruh untuk tubuh kembang anak lo semua kan. Jadi kayak tolong dibagi persenannya. Gitu loh. Apa kabar Fatin? Terima kasih sudah. Kenalin nih temen-temenku. Ini Mary. Ini Reza. Kamu namanya siapa? Ini Renda. Kita undang ayo Fatin maju ke depan. Yuk. Masih ada bangku disini. Yuk kita cover. Khusus memang. Khusus kamu. Kita mau cover Bruno Mars yuk. Pas lagi audisi. Yuk. Gak langsung shock orang. Ada satu temen kita yang agak tatapannya kosong ya. Iya. Yuk boneka popi ngomong yuk. Yuk kasih yuk. Kasih semangat biar dia gak keisian. Ya semangatnya mana yuk. Apa? Kamu tanya. Gak sebentar gini ya. Jadi kan dia punya bisnis. Namanya terserah Mayu. Dan distemporary. Dan distemporary. Dan distemporary. Dan discontinue. Nah. Saya minta temen-temen semuanya. Kalau dia. Saya hitung satu sampai tiga. Dia gak ngomong-ngomong. Atau dia gak fokus. Kita sama-sama report as spam. Setuju? Sekarang pegang handphone kalian semua. No. Jangan. Ayo. Terserah Mayu. Ayo gimana. Apa tadi ngomongnya apa? Tapi Mayu tuh. Mayu tuh adalah aktivis perempuan-perempuan cabi. Beneran nih serius. Dia punya konten namanya distemporary. Dia itu memperjuangkan untuk perempuan-perempuan cabi. Gak sorry kayak ibu kita kartini loh ngomongannya. Ini kan sudah pandang gue ya. Dia memperjuangkan untuk teman-teman cabi tuh untuk bisa percaya diri. Tapi tidak over percaya diri ya. Iya. Nah lo mungkin kayak lo sering kan nanggepin orang yang berangkapan. Oh cewek-cewek kayak lo tuh buat gemes-gemesan lucu-lucuan gitu. Oh iya. Ya kalau misalkan menurut gue. Kalau misalkan menurut gue kayak misalkan. Pernahalan orang selalu ngomong. I Mayu ceria terus apa segala macem. Tapi kita juga punya keterperukan karena. 28 tahun gak pernah dipilih sama cowok. Gitu lah ya. Oh sombong. Karena di 29 ya udah dapet guys. Mau diungkap. Lo gak tau kalau udah punya cowok gitu. Enggak. Jadi gimana lo 28 tahun. Iya 28 tahun tuh cuman digemes-gemesin doang. Dan maksudnya dijadikan konten sebenernya. Kalau misalkan gue pribadi karena udah terbiasa dengan kayak gitu. Kadang-kadang sih cuek aja ya. Tapi waktu misalkan kalau udah pas ngeliat temen-temen lo pada nikah. Udah pada punya anak. Itu kayak. Eh bener juga ya kayaknya emang gak sulit nih. Kalau misalkan hidup jadi cewek cabi gitu. Makanya kenapa sih disember dia dibuat juga kan. Jadi buat mereka gak ngerasa sendiri juga. Jadi kalau misalkan si mau ngomong apa lupa. Gak apa-apa. Eh kita tetep fokus ya. Oke guys. Tiga. Dua. Guys. Yang ikonnya warna kuning. Ada tulisan TM. Ya. Ya oke. Guys. Enggak gak. Dia udah menjawab tadi lumayan. Walaupun jawabannya gak terlalu menjawab. Tapi kita. Kita apresiasi. Nah jadi gini. Jadi kalau dibilang si Mak Yu ini. Kelakannya bercanda mulu. Sebenernya enggak. Sebenernya dia tuh pernah merasakan kesepian. Dia pernah merasakan kesepian. 28 tahun. Dia nge-nge. Dia nge-nge. Jadi. Gimana tetangga kamu yang itu. Gimana tetangga misalnya. Eh gue bingung nih format acara gue nih gimana ya. Iya makanya gak tau. Satu ketulisan bisa setengah jam gimana dong. Kan dibilang 24 jam. Aduh yuk kita cepet-cepet. Yuk. Oke. Jadi tadi kesimpulannya. Sebenernya lo tuh gak selalu senang. Seperti apa yang orang tau ya. Iya. Seperti apa yang orang tampilkan ya. Iya. Jadi lo berpura-pura dong. Kalau sedih lo di depan gini lagi berpura-pura. Oh iya tentu. Terima kasih. Baterainya. Karena kan eh namanya kerja kan kita harus profesional. Sebenernya kan yang gak banyak kalian tau adalah. Mungkin sekarang saya lagi marah. Mungkin saya sekarang lagi ingin memaki. Tapi karena kita. Dalam artian sebenarnya. Sebenarnya. Tapi benar sebelumnya dia lagi ngamuk-ngamuk di belakang. Oh iya lagi marah-marah. Cuma pas lampu nyala. Nah. Cuma kan ngamukin dong gue kayak. Terus ya. Iya sih emang gitu. Iya. Kan orang jadi ngelanya kayak. Lah lo kenapa? Kok di. Apa namanya. Kayak licensi sendiri gitu. Kalau lo nge-nyebar vibe yang sebenarnya bukan tanggung jawab banyak orang. Setuju. Setuju banget. Oke. Dapet. Dapet ya. Bagian itu kesimpulannya dapet ya. Dapet dong. Dapet ya. Oke. Selanjutnya. Jadi aku akan membacakan part berikutnya. Yang berjudul. Untitle. Berjudul. Harga tamat. Kalian Mayu biar waktu mikirnya gak lama. Jadi sambil kita baca boleh. Sambil lihat. Jadi direnungkan. Mayu jadi kayak peserta di sini ya. Peserta yang di push gitu. Lu tuh di poster ada lagi megang kambing loh. Mai. Jadi kalau kalian lihat ya foto Mayu itu. Sambil gendong bayi kambing ya. Gak ada yang benar foto posternya. Kayak jujur kita Islam dari kecil lihat Idul Atta. Gak ada minat gendong kambing sih. Tapi ya gak apa-apa. Itu kan namanya selera ya. Yuk diisi ya pikirannya. Pas kita baca tuh jangan mikirin yang lain. Pikirnya cowoknya mulu sih. Tuh. Dua garis biru lu. Amin. Ini jangan merubah image kita ya. Di Instagram kita. Sekolah minggu-sekolah minggu dipikir kita udah gak ini lagi. Gak apa maksudnya. Lu kira pembaca buku gue negative thinking. Gila. Gue jadi orang yang ngejudge dong. Kayak di emek ngokong-ngokong. Kayak di termaik-mehek gue. Selanjutnya. Aku duduk aja ya kayaknya lebih nyaman bacanya. Perempuan itu harus punya sikap duduk. Oke. Ambil yang lumayan duduk. Judulnya. Harga tamat. Saya sisihkan sedikit waktu. Cerita ini tidak seperti rencananya. Sama seperti biasa. Saya sudah tidak terlalu muda untuk menerka. Saya juga belum terlalu tua untuk tergesa-gesa. Tapi. Bila saya bisa membeli akhir cerita. Saya bersedia. Tolong beritahu saya. Berapa harga tamat. Gue tuh kayak punya dua kepribadian ya. Abis serius terus gue nengok ngadepin mereka. Ya kayak harga bawang di pasar. Iya makanya. Ya sekarang yuk cek aja toko sebelah ya. Iya. Lo udah baca kan tadi. Pertama Mayu ya. Lo jangan pada jawab dulu. Iya iya. Gue sudah baca dari tadi juga. Iya. Tapi kamu tanya ulang lagi. Nggak maksudnya apa-apa. Nggak kalian tadi nyimak kan. Aku udah ini kan. Iya nyimak coba-coba. Kok digertak kita. Lo kata gue ke furnitur. Pegang-pegang. Kan lo udah baca nih May. Part ini. Ini sebenarnya adalah tulisan favorit gue. Salah satu tulisan favorit gue. Ini tulisan menurut gue lumayan gelap. Gue tulis waktu itu kayaknya. Tahun lalu ya. Lupa. Jadi. Waktu ini udah kayak lumayan lama lah gitu. Buku ini gue tulis 10 tahun kan. Gue nulis waktu itu tidak sabar sekali. Mau tahu apa ending dari suatu masalah yang lagi gue hadapin. Nah kalau lo. Lo baca ini. Lo mengartikan atau menyambungkan dengan kehidupan lo tuh. Di part mana nya? Kalau misalkan yang harga teman ini. Waktu kan cecel sebelum dia cetak. Gue kayak udah sempet baca-baca juga. Ini juga salah satu yang lumayan jadi favorit gue. Karena ini part dimana kayak waktu orang tua gue meninggal gitu ya. Abis itu gue ngeliat bacaan ini tuh ngerasa kayak iya sih. Kayak pasti banyak orang lain di luar sana nih kayak relate banget sama ini gitu. Gue pribadi pun waktu pertama kali bokap gue meninggal nih waktu kecil itu umur 7 tahun. Di situ gue selalu berdoa sama Tuhan tuh bilang kalau misalkan. Tuhan pengen dong kalau misalkan nanti harus salah satu dari kita yang mati udah meninggal kesilakan aja. Kayak gue kayak apa ya. Kayak pingin langsung pingin apa sih. Ya udah deh endingnya aja gitu langsung gitu. Gak mau ngerasain-ngerasain yang kayak sebelum-sebelumnya lagi gitu. Kayak waktu gilaan bokap gue. Dan abis itu setelah itu ternyata berapa belas tahun kemudian ya nyokap gue pun ikut meninggal gitu. Nah disitu kayak gue bener-bener ngerasa ya ini tulisan ini kayak boleh gak sih kayak pingin beli aja deh. Gue nyari duit buat beli si ending hidup gue tuh kayak gimana gitu loh. Wah kok kayak jalan biru gini kayak der banget. Gue kayak di acara Joker bunuh orang der. Nah ini sebenernya. Sebenernya tadi cosplay avatar tadi. Pas lama makanya dibiruin set gitu. Tapi itu salah satu yang gue bilang. Gue salut banget sama Mayu. Salut banget dia kehilangan orang terdekat di hidup dia tuh berkali-kali. Bapaknya, ibunya, neneknya. Dan tapi dia bisa beraksi keseharian tuh kayak gini gitu. Itu yang menurut gue kayak kontras banget ya kehidupan pribadi. Ya makanya dia langsung dibiruin dari putih jadi biru. Maksudnya apa? Ya tanya orang lighting jangan ngejudge ke kita. Boleh gak lo hina gak kerjakan orang lighting? Ya ampun apa apa? Ntar orang lightingnya kena SP loh gara-gara lo. SP satu ya mas. Boleh kita kasih tepuk tangan kekuatan Mayu untuk ngadepin hidupnya. Tuh dikasih tepuk tangan aja berkaca-kaca tipis hatinya loh. Jarang dapet apresiasi. Ya. Aduh. Gak menghargai kesedihan sahabatnya ya bener-bener. Kasih musik yang horor. Ayo datang ke Ramayana Ciputan. Beli gaun pestanya diskon 50% lantai dua. Menurut gue jadi komikal. Iya iya iya. Lo gimana? Gue tau Reza pasti membeli harga tamat ini ya kemana olahraga kapan selesainya. Gue liat lo aja capek. Jadi untuk yang belum tau Reza tuh lagi. Boleh ga dimanage ga diet gue. Program olahraga cuma keras banget programnya. Dia dalam beberapa waktu ini udah turun hampir 10 kilo ya. Ya doain aja ya kak. Gimana lo mengartikan bagian ini tuh apa? Sebenernya sih dari diri gue sendiri belum pernah merasakan tulisan yang ini gitu. Kayak saking imonya terus kayak aduh gue tuh mau tamat aja gitu. Gue ga pernah gitu. Tapi gue yakin banget ketika kita dikasih kejadian yang emang kita ga mau. Itu tuh sebenernya kita lagi diuji. Lagi dinaik kelasin tingkat sabar kita dalam kehidupan gitu. Makanya kalo gue ngeliat orang jual kesedihan gitu ya. Ini beneran jual kesedihan ya. Ini bukan curhat gitu. Terus kayak lo pikir kayak cuma lo doang yang sedih. Emang kita disini kayak ada kompetisi disedihan gitu kan. Sebenernya ga ada gitu. Tapi gue justru lebih. Gue lebih apresiasi sama orang-orang yang. Gue tau dia lagi sedih tapi udah dibawah sabar aja gitu. Jadi orang sabar itu menurut gue susah tapi. Apa ya. Bisa nular juga sih. Gitu. Makanya kan gue kayak temen sama lo sama Mayu, Renda. Ga jadi orang sabar kan gue. Ya jujur jadi pemarah main sama mereka. Jujur jadi pemarah dan suka memaki gitu. Iya betul. Tapi menurut gue sih gitu sih. Jadi kayak. Tapi ya energi itu nular banget sih. Setuju. Setuju. Orang lagi sedih atau lagi marah itu pasti berasa banget ke kita. Berasa kan sih kalian kalo ada temen atau apa lagi sedih. Itu sadar ga sadar tuh berasa kayak kenapa gue jadi ikut bawa ya. Nah saran dari gue adalah kalo lo emang lagi sedih. Lo keluarin aja kesedihan ya. Ini buat orang-orang yang suka bercanda kayak kita nih. Kayak. Ya kan. Gak nih serius-serius nih mukanya. Ya kan. Kayak gue tau di dalam hati lo kayak. Ini gua banget lagi gitu. Lanjutnya kalo lo emang beneran lagi ngerasain kesedihan. Menurut. Lalu ke depan. Yalah yang ngerasain kesedihan sekarang. Eh sorry. Kenapa jadi kayak entertainment gitu? Gak kenapa kayak semuanya jadi punya bawa benang ya di sini. Kebetulan. Di sini ga ada merchandise. Jangan tiba-tiba lo kasih hadiah. Enggak. Iya jadi kayak kalo sedih ini maksudnya apa tuh namanya. Kalimat yang gue pegang banget gitu. Kalo lo sedih, lo sedihin aja. Cuman jangan kelamaan. Karena kalo kata Cecel justru karena sedih itu akhirnya manusia punya rasa. Lo yang ngomongin waktu itu ke gue. Kayak belabur ya. Inget gak? Gue lupa gue kalo teleponan sama dia suka sampe pagi. Ya kan lo kalo teleponan sama lo suka sampe pagi. Biasanya anak-anak karang taruna ya. Nagis si skamling. Biasa ngopi di warung. Iya. Tapi ya gitu sih. Jadi kayak. Jangan. Jangan dipendem. Karena. Susah. Sebenernya selain susah. Itu akan menjadi. Joker. Iya kan? Iya. Menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Seperti tumpukan sampah yang lama-lama ngebersihinnya makin susah. Hei. Belajar sabar tuh susah loh guys. Belajar akhirnya gue pun dan teman-teman gue ini pun belajar untuk. Gimana sih caranya secara perlahan menyampaikan isi negativity kita gitu. Gimana Kak Renda yang sudah. Ya tapi gue tau loh sabar itu gampang ikhlas yang susah. Iya. Benar benar benar. Sama tulus susah. Iya. Maksudnya agar. Kita tuh bisa. Merelakan hal yang. Ah ini udah salah sebenernya sama kita nih. Tapi kayak. Dianya tetep gitu-gitu aja. Akhirnya kita lagi yang ngalah. Siapa disini yang suka ngalah. Coba angkat tangan ya. Siapa yang lagi sedih. Oh gak banyak sih. Oh gak banyak. Ternyata cewek-cowok alfa disini ya. Zodiaknya Leo semuanya. Gak ada yang mau salah. Sorry sorry sorry. Tenang. Oh iya sorry. Kebetulan adik saya Leo. Saya udah bilang ini harusnya belo kiri. Dia bilang belo kanan. Tiba-tiba dimapen kan belo kiri. Leo selalu bilang. Ya gue sih biasanya kanan. Eh gue unboxing lo. Gitu. Sekarang gak mau. Keliatan ya sabarnya. Iya. Tenang banget maksudnya kayak bulan ramadhan pasti pahalanya kekumpul. Banyak anak kuncinya kincering disini. Kalau gak mau bagi-bagi. Kunci surga. Gitu ya. Jadi menurut gue sebenarnya sabar itu gampang tapi ikhlas yang susah. Oke. Gimana? Kakak Renda. Next udah dijawab tuh tadi. Thank you di retweet ya. Gaji dia tolong dipotong ya. Ada coba sepatah. Sepatah. Kok gagap gini kok? Kenapa sih patah-patah? Baru kamu mau ngomong apa? Kita bingung. Lu pernah ngerasain kayak gitu. Ya kalau ngerasain maksudnya kayak. Mungkin relatednya kalau gue ngeliat disini lebih ke cinta ya. Ya sebagai lu kan player di Jakarta Selatan kan. Enggak. Jangan bilang artu dokter ya. Renda itu kan cewek-cewek gianyar ya kalau di Bali. Banyak banget yang di. Kalau misalnya kayak lebih ke percintaan maksudnya kayak di umur yang. Kalau disini kan bilang kayak udah tidak muda maksudnya tidak tergesa-gesa. Sebenernya kalau ditanya. Kalau banyak sih suka nanya di Instagram gue kayak. Kak kok belum nikah? Kak belum ini? Maksudnya gue juga gak pernah mikirin. Dan gue mikir sih ada. Maksudnya kayak kalau emang ntar dikasih ya udah gitu. Cuman gue gak terlalu ngoyo. Meskipun gue liat temen-temen gue semuanya kayak udah berkeluarga. Punya anak segala macem. Weekend sama keluarga gitu. Cuman sekarang pun gue masih menikmati sama temen sama keluarga. Dan menurut gue ya fine-fine aja gitu. Dan yang penting lu punya ini sih jalan-jalan keluarga lu kan. Itu sih kalau menurut gue. Keluarga dia punya nama jalan guys. Jadi humble aja. Gak yang penting kan gue punya temen-temen kayak lu. Reza, Mayu. Jadi gue gangguinnya terus kegiatan hidup lu. Gitu lah. Tapi itu bener banget salah satu ini tuh bisa beberapa temen tuh mengartikan kayak. Kapan sih ending perjodohan gue tuh selesai gitu. Kayak gue mau jodohin lu ya. Kayak gue mau jodohin lu kan. Yuk next. Tapi lu pernah kesepian gak? Eh kita lanjut yuk. Lanjut ya. Kan ada tulis. Ada banyak. Ya jawab dong. Ada diam ya. Cacau tahun depan. Apa? Tahun depan ada buku lagi guys. Yuk ada. Masih ada lima pertanyaan. Cuman menurut gue. Yang lebih kencang musiknya bisa dipulin gak? Gak ada soal apapun itu bisa. Eh gue mau ngomong bener ini. Orang-orang biasanya disini yang suka kesepian nih. Yang kadang bisa relate banget sama kuota yang tadi gitu. Karena kayak pressure orang pada nikah. Orang-orang di sekitarnya. Iya apalagi buat yang perempuan-perempuan. Yang umur 25-26 gitu. Kayak ini lagi ada kompetisi menikah atau gimana ya? Kok semua orang menikah. Mau dapet seragam ya? Semuanya ikut nikah gitu. Sampai capek jahit seragam. Ada yang begitu? Itu dia. Sampai akhirnya tuh baju bridesmaid dijadiin butik ya. Baju bridesmaid gue ada yang buat atakan Pornatal. Itu dia. Ya bisa dijadiin DIY lah ya. Tapi tiap weekend fotonya lagi di kawinan temen ya. Nah tapi buat yang lagi merasa kesepian. Karena ini gue lagi-lagi menurut gue wajib banget gue kasih tau ke kalian semua. Waktu itu gue pernah ngerasain kesepian. Terus abis itu temen gue langsung bilang gini. Namanya Nicolin Patricia Malina nih fotografer. Eh Reza kamu kenapa kamu kesepian ya? Wow gak tajam mulutnya. Terus intinya dia bilang kayak gini. Kalau kamu merasa kesepian. Saya kan emang udah yatim ya. Kamu kan masih punya ibu. Ajak dong jalan ibunya. Ketika gue tau nih buat yang ditinggal nikah sama sahabatnya. Semuanya ya di sini udah ada belum yang sahabatnya nikah semua? Udah ada ya. Cepet tuh. Pastikan merasa. Tentangan dong. Tentangan dong. Lalu-malu gitu. Eh kita tuh udah tua gak boleh malu-malu. Itu kaum minoritas. Coba yang kaum mayoritas yang ninggalin temen-temennya pasal aja gak? Coba yang ninggalin temen-temennya nikah mana? Yang udah ninggalin temen-temennya nikah yang mana? Gak berani kan lo kesini. Di sini Pak Guyuban orang single tau. Iya jadi kayak lo kan gak bisa nyalahin sahabat lo nikah kan? Menurut gue iya. Mereka berhak punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Terus lo karena merasa kesepian lo jadi lupa diri bahwa kayak Oh iya gue masih punya bokap, masih punya nyokap, masih punya adek. Ini sesimpel kayak malam minggu pasti bingung kemana. Kalau semuanya udah bernikah gitu kan. Akhirnya kesepian dan akhirnya quote itu menurut gue bisa relate banget. Kayak aduh gue pengen tamat aja biar gue tau nih gimana sih gitu. Menurut gue sih karena lo punya keluarga yang baik gitu ya. Ya gue asumsi semua orang pasti punya keluarga yang baik. Ya udah kalo lo merasa sepi. Jadi untuk kalian semua yang merasa diri kesepian. Lo ajak aja lah. Ajak siapapun orang tersayang kalian untuk pergi keluar. Terdekat. Terdekat dan tersayang. Oke. Oh iya boleh tepuk tangannya yuk. Gimana sih yang bener dong ini MC. Sorry baru belajar. Ya ini teman-teman saya. Hai. George, Adam. Angelo. Take care of yourself. Ini dari terakhirnya kayaknya Wildan nih namanya nih. Gue sih pressure ya. Adam, George, Wildan. Nanang. Nanang. Wah Yudi. Mulai ke arah-arah cilduk ya. Ciputat deh tuh. Ciputat. Oke kita akan berpindah. Sepatunya baru Cecew. Eh sepatuku baru ini kompas lokal brand guys. Siapa tadi? Uuuuh. Langsung kita heboh. Siapa tuh? Ayo dong keluarin aja jangan ditahan-tahan yuk. Ini kompas guys. Tuh. Kayaknya orang-orang kompas tuh. Eh tapi ini bukan kompas.com ya. Takutnya ada yang miskom. Iya takutnya bukan media. Oke aku ke tulisan berikutnya boleh? Boleh. Kita lanjut aja. Kita disini formatnya patah kasar aja ya. Gak ada bridging-bridging. Apa kasar? Patah kasar. Bicara kasar? Bukan. Oh stop. Takut-takut. Takut-takut. Gemeter di belakang ngomongin kasar takut. Ayu nih ngomongin kasar. Ayu gak cecek guys. Ya kita lanjut. Dia baik banget ya kalau makan Merry ya. Kita lanjut. Ya kelanjutannya. Kita boro-boro. Makite ya Allah. Ulpa-ulpa. Makite. Pagi-pagi udah telfon. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Sambil berpikir ya teman-teman gue. Ya. Eh digelapin aja sih gue suka deh. Kayak ISQ365 gitu rasanya. Abis itu nangis-nangis. Abis itu ada ini orang tersayang kita di pintu. Pas balik badan eh. Kok ada rame. Oke. Selang waktu berhenti. Ceritanya sudah tamerdu lagi. Genderang meredam hati riang terpaksa diam. Mungkin rehat jadi jawab untuk iya yang tadi anggap. Bila diri terus jadi obat. Kapan hati sendiri sehat. Apaan guys. Coba diam-diam tadi bagus tuh gue foto gitu. Ini kan ada acara ya guys. Bentar-bentar. Nyapain lu pakai adegan konten. Sambil tadi. Sambil tadi. Bagus banget tuh. Kelihatan banget profesionalnya ya. Ayo ayo ayo. Eh kayak ini acara-acara ngobrol DJ Ko bukan sih? Kita ulang nih ya demi konten temen kita ya. Sorry ya. Berapa-berapa antusias ya. Pas udah selesai tepuk tangannya meriah gitu ya. Thank you. Ngomong yang lain terakhir lagi ntar tepuk tangannya guys. Oke. Satu, dua, tiga. Bila diri terus jadi obat. Kapan hati sendiri sehat. Auuu. Dimana sakitnya? Sakitnya dimana? Langsung capek. Langsung gak jadi sakit lagi. Energi gue kayak gitu kesirap gitu loh. Kaget. Ketarik jadi gimana tuh. Ini menurut gue kayak quote yang bagus banget untuk kita-kita yang bisa di judge. Gimana, gimana, gimana. Lo pernah gak merasakan kayak. Iya karena kan pekerjaan kita sebagai apoteker ya. Sukanya ngurusin hati orang kalau udah sembuh dianggurin lagi guys. Gitu. Pernah kan ngerasain kayak gitu. Gak tau kan saya MC nya disini. Lo bukan. Kalau temen-temen gimana? Biasa jadi obat kan. Kapan hati sendiri sehat. Iya kan. Iya. Jadi kan kalian nih mungkin kayak orang beranggapan kalau sedih. Eh telepon renda. Kalau sedih Reza hang out yuk. Berapa orang yang abis putus cinta telepon lo. Ada tempat kita satu yang sering banget dulu. Sorry banget saya dari tahun 1999 kayaknya deh. Ada. Ada ya? Ada ya? Kayak ada temen kita yang selalu ngajakin kita makan. Sekarang udah punya pacar. Oh. Coba. Ada lah namanya tidak bisa disebut. Tidak bisa disebut. Tapi gue emang dari kecil. Ternyata tuh gue kayak eh yuk thank you put. Ambil ketemu lagi put. Thank you bye. Apa asaran dulu ya? Iya ya. Dia emang kalau ada asaran-asaran langsung pengen sholat. Nanti pahalannya lebih bagus. Nah. Jadi gue sebenernya dari SMP kayaknya ya. Itu tuh ternyata suka menjadi tempat curhatnya orang pacaran. Padahal saya masih virgin. Pengalamannya banyak ya. Pengalamannya banyak ya. Pengalamannya banyak dari orang-orang. Terus gitu. Gue sih sebenernya gak apa-apa. Karena menurut gue tujuan kita jadi temen kan adalah membantu. Cuman yang salah adalah ketika lu jadi temen yang tidak toleransi. Itu yang ngebuat quote ini jadi relate banget sama gue. Kapan hati lu sehat kalau terus jadi obat. Iya kan? Jadi kayak lu suka ngasih obat nih ke orang. Eh lu mau gak ada barang baru nih. Ada narkoba. Ya kan? Rusak, rusak. Beda konotensinya. Baru is. Tinggi. Nah udah dikasih. Buka Mayu kayak gak? Kepoca lagi ngeja. Kepoca lagi ngeja aja lu. Lu gak gereja kan hari ini? Gereja tadi pagi. Wah elok. Kau jadi ngegas. Nah terus abis itu. Eh gini. Bisa kan orang datang ke gue nih. Ma curhat ma. Gitu kan. Terus gue kayak ya gimana. Anyway buat kalian semua single mania yang kayak ngerasa. Capek banget dicurhatin. Kalo solusinya gak didengerin. Lo tuh bilang di awal. Lo lagi mau gue dengerin atau mau gue kasih solusi. Itu menurut gue jadi alternatif. Buat kalian semua single mania lover. Yang suka menjadi curhatan. Karena itu bagus kan. Cuman itu jadi gak bagus kalo. Si orang ini ke kita. Curhat. Kita udah kasih solusi. Gak mau. Katanya dia. Gak. Dia oh iya 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 juga. Gue paling suka tuh bikin orang ngomong. Iya juga ya. Gitu tuh. Eh tiba-tiba dia balik lagi. Sama yang nyakitin dia. Ada suara-suara apa gitu. Sumpah. Oh gitu ya. Gak dengerin. Gak gitu. Saya emang apaan. Emang saya customer service. Ditanya udah dapet terus balik lagi. Nanti kalo ada butuh lagi nih. Kalo ditelepon lagi. Ada yang rusak. Iya. Disitu baru hati saya. Kapan sehatnya. Kalo dealing sama orang yang kayak gitu. Jadi kayak. Kalo lagi mau curhat sama temen yang. Karena gini. Nyaman itu kan gak bisa dibeli. Ternyata nyaman lu emang sama si A gitu. Yaudah gak apa-apa gitu. A itu pasti akan. Dengan ikhlas. Mendengarkan gitu. Tapi lu juga harus toleransi gitu. Oke. Iya gak sih. Eh temen-temen Reza. Iya. Lu lulu dong. Iya bener. Tentang gue tadi ya. Bukan lah. Tentang ada satu lagi temen kita. Kena ketawa biar ngerti aja. Iya. Iya. Selanjutnya yang. Lagi-lagi yang matanya keisi ya. Yang dari tadi ya. Kalian tau kan siapa. Iya. Yang paling ngerti kayak gini. Iya. Kayak mukanya khawatir terus nyeringin. Dia soalnya abis hipnomoromi Rafael tadi pagi. Jadi. Maksudnya kayak. Agak kosong. Agak kosong. Yuk. Jejak ke tanah yuk. Sama sebenernya. Tapi sebenernya sama kayak Reza. Kayak. Dulu waktu SMP SMA. Di temen-temen gue juga. Punya. Mayu tuh baru lulus SMA ya. Kalau kalian baru tau. Dia baru sesuai UN. Jangan SMA. Itu pada juara tentang cowok juga bingung. Gak perlu nanya mau gue. Gua aja gak pernah ngerasain nih. Karena tau gak apa. Karena kita tuh paling netral. Iya netral. Contohnya apa sih. Contohnya apa sih. Orang curhat ke lu apa sih. Iya masa misalkan. Namanya si Ipul. Satunya temen. Enggak kan. Temen-temen SMA lu gimana ya. Ipul yang ngenak high scope itu kan. Ipul sama Titi. Misalnya gitu. Misalnya Titi ini ceritanya sama gue. Kayak. Yuk nih si Ipul. Sebel banget deh. Masa. Dia juga. Apa namanya. Gak mau ngerti gitu. Kalau misalnya ngumpul sama cewek-cewek. Semua. Jadi dia dateng gitu. Ya kalau solusi dari gue. Cewek yang juga gak pernah ngerasain. Ya bilang aja lu gak mau datengin. Gampang gitu kan. Karena kita gak pernah kayak. Gak pernah kayak. Gak pernah kayak. Gak ada pengalaman gitu. Gimana caranya. Kalau misalnya pacaran tuh harus. Gimana sih. Maksudnya menjaga perasaan pasangan kita gitu. Ya tapi. Temen-temen gue. Kenapa curhatin gue lagi. Gue lagi. Soalnya kan lu sempet waktu itu. Kerja di dokter suara ya. Gak pernah. Gak pernah. Paham Pak. Paham lain 0808. Oh 0809 gitu. Jadi sama kayaknya kayak. Gue gak punya pengalaman. Tapi. Dikasih. Dicuratin terus. Jadi. Kalau gue pribadi. Jadi takut. Kalau misalnya punya pacar waktu dulu. Jadi kayak. Kok. Kok kayak gitu ya. Kalau pacaran gitu. Jadi. Bukannya pertanyaannya. Bukan kapan dia menjadi obat sih. Kayak bikin gue jadi takut untuk. Ngerti gak sih. Lo malah keracunan. 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 Kok ngomong keracunan. Odeh. Odeh. Ayo guys. Jauhin angkotika. Jangan. Iya. Jadi. Mayu tuh malahan. Jadi obat orang juga enggak. Jadi obat orang enggak. Tapi dia sedih. Jadi kayak. Karena orang. Menjadi bala. Untuk diriku sendiri. Apa ya. Mungkin menurut gue sih. Kurang ibadah. Gue bikin tulisan baru deh. Ini dihapus aja. Boleh tolong dihapus aja. Nanti saya ganti tulisan baru juga. Untuk mereka. Nah. Lu. Dari tadi next-next terus ya. Renda nih. Padahal dari tadi. Paling berisi loh. Coba cerita dong. Pernah gak Renda? Lu. Salah gak berisi. Salah. Berisi. Omongannya. Ya kan kita juga bertiga. Paling berisi disini. Omongannya. Sel. Sel lu. Wake up Sel. Eh enggak ada tuh yang baju pink. Sama. Eh enggak. Halo. Kita buat keluarga badak. Disini lu. Enggak sorry. Temennya kayak. Enggak. Itu bukan support. Bukan apa sih. Aku kayak. Gue harus sama. Hei Ren. Ya Ren gimana. Pernah gak lo Ren ngerasain kayak. Kok orang-orang kalau susah dateng ke gue. Gue sembuhin. Terus. Dokter dong kita sembuhin orang. Emang. Gue bilang kita apoteker. Pernah gak. Apakah lo pernah ada di kondisi itu. Kebetulan kan temen gue banyakkan cowok. Maksudnya kayak. Di sekeliling gue emang banyakkan cowok. Secara gue kan dulu banyak motret band. Atau apa. Dan lingkup gue tuh emang banyakkan cowok-cowok gitu. Terus. Banyak yang nanya. Bahkan banyak cowok-cowok. Kenapa kesatupun gak ada yang sama lo gitu kan. Cuman. Karena. Kalau udah gue deket sama mereka tuh. Rasanya kayak. Gue jadi dengerin ceritanya mereka. Tentang cewek-ceweknya mereka. Terus. Salah satunya ya temennya ya. Itu salah satunya itu ya. Tapi dia udah beranak ya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba. Eh. Aku baru lulus kuliah. Eh sepatu kita sama ya. Jangan bohongin. Dibohongin. Terus jadi kayak. Gue denger ceritanya mereka. Gue tau jeleknya buruknya mereka. Jadi kayak. Terus. Mereka minta pendapat gue. Sedangkan gue harus kayak. Gue harus gimana gitu. Menghadapinya. Menikapinya gimana. Terus. Kalau lagi sedih gitu. Mereka datang. Misalnya kayak. Apalagi gue anaknya gampang kan. Kalau udah ajak. Eh Ren makan yuk. Ayo gitu kan. Padahal gak kelihatannya. Dari pembawaannya. Kalau dari badannya sih kayak suka puasa. Iya. Kalau dari badannya emang sukanya diet. Iya. Yang paling lo tunggu kan bulan Ramadan kan. Itu dia. Makanya kalau kita ditelepon langsung. Ren lo dimana? Lagi disini. Mau makan gak? Langsung kita datang. Aneh juga ya. Aneh ya guys ya. Aneh banget terus. Makanya jadi kita juga kayak. Kalau misalnya emang lagi susah aja bareng kita. Kalau udah sembuh ya udah bye. Itu lo mau ngomong apa tuh ke temen-temen lo itu. Yang mana. Ayo nyalain Spice Girls sekalian deh. Ted. Buat pandu. Rasain lo. Lo rasain gue sekarang. Serem rasain gue sekarang. Lo di emut. Jadi kurang lebih nasib lo bertiga mirip-mirip ya. Sama. Sama mirip apalagi. Berempat. Jangan suka bohong gitu deh. Cewek-cewek suci yuk gandeng yuk. Bersatu lah semua. Jadi karaoke night nanti ntar lagi. Iya. Kita berempat Cel. Gue disini perannya kan. Host. Ya gak apa-apa. Host kan juga punya rasa. Iya. Kapan dia terus jadi obat ya Cel? Wow. Obat aja jadi buku. Doping buat orang-orang. Barang lebih mirip ya. Jadi kalian disini ada yang senasib? Ada yang senasib siapa? Kita udah senang-senang banget hidupnya. Iya. Kayaknya gak pernah sedih nih. Gak pernah sedih. Gak pernah sedih gak ada masalah. Oh ini yang tipikalnya kayaknya curhat-curatin temen-temen yang kayak kita. Oh ini dia nih. Yuk kayak Nero. Kita babrasin mereka semua. Cieng dalam hatinya. Aduh itu temen aku Tiara. Aku jadi enak kamu Tiara. Iya. Kayaknya itu aku deh. Tiara Sunsilk. Itu brand gue menyebut Tiara Sunsilk tadi. Eh tepuk tangannya buat Cece. Kasian dong lucu. Gak ada yang tepuk tangannya. Oh itu gak ada wine-nya. Oke. Oke. Kita langsung patah aja ya. Si ada kelinci-kelinci emas. Kan lu di foto kambing. Sekarang lu pakai kelinci. Yuk guys ambil aduk-aduk wine gue. Masih ada yang mau gue baca ini. Masih ada yang mau gue baca ini. Boleh gue lanjut? Boleh boleh boleh. Boleh kita lanjut ini. Tuh kan baik lagi sama kamer ini. Aduh horor dong. Oke ternyata kalau udah ada bagian ini. Artinya kita udah mulai di penghujung acara guys. Ada bagian apa ya? Bagian apa ya? Ini bagian penutupan dari acara ini. Lagunya yang gue request. Oke. Gue bacanya ini ya. Ini gak terlalu panjang jadi. Ini sekalian kesimpulan dari teman-teman semua. Silahkan sambil. Biasalah. Keluarga-keluarga head on. Mereka emang kayak gitu. Keluarga Tamara Blazinski. Yang mas-mas gini. Iya. Ini biasa kayak gitu. Sambil dipikirkan. Kesimpulan dan pesan-pesan yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang sudah hadir disini. Setelah gue membacakan sepotek kalimat ini. Kayak narkoba ya kalau potek. Kerem ya. Potekan mainannya. Sorry teman-teman senior. Tolong dijagain Mayu ya. Diisi tetap pikirannya tuh. Yuk. Yuk doa Maria yuk. Namanya udah Maria Juliana. Ketanya anak gereja. Ayo. Jangan sampai gue kasih selawat badar loh. Kan gak nyambung jadinya. Iya betul. Kamu terlalu banyak bercanda. Iya. Jadi dibercandain sama hidup. Sebenarnya ini adalah hari ini. Kenapa gue ngajak tiga teman-teman gue ini. Karena menurut gue sosok-sosok yang berusaha atau mereka sekuat tenaga. Ada yang agak sedih ya. Sekuat tenaga untuk terlihat baik-baik saja. Di depan banyak orang. Lihat. Kelihatan ketawa-ketawa kan. Kelihatan ketawa-ketawa. Dan semoga gue belajar banyak dari teman-teman baik gue ini. Semoga teman-teman semua yang disini juga mendapatkan sesuatu hari ini. Pada mendapatkan pelajaran hari ini. Sorry. Ntar teman-teman ada mobil kan buat kita semua. Gitu gak? Opera kebetulan. Coba di bawahnya ada kunci. Enggak ada. Kebetulan bawahnya bukan kursi. Jadi. Sekalian ntar kalian ada closing statement dari teman-teman semua. Gue berterima kasih banyak. Sudah pada hadir disini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak Merry. Jadi menurut lo apa sih harapan lo orang kan melihat lo bertiga tuh kayak. Bahagia terus dan lain-lain datang di saat mereka sulit. Dan lo harus sekuat tenaga menjadi lucu. Gue tau banget kayak pergi sama Reza orang tuh datang. Kak Reza, Kak Reza ngelucu dong. Padahal kondisi dia lagi gak baik-baik aja gitu. Tapi ya gue harus lucu gimana? Orang beranggapan ya itu gue. Gede banget muka kita. Ya Ranger Merah. Alva. Kurang botak aja gue jadi Zordon. Dari Renda. Mayu dulu kayaknya. Mayu deh. Biar dia dipanas kepalanya dulu. Iya, mumpung dia masih inget nih kayaknya. Dari Mayu. Dingin banget kepalanya kayak ada freonnya dua nih kalau gak salah. Gak dibuat mikir. Sebenernya harapan lo apa sih kayak. Ya udah lah gue emang kayak gini atau. Pakai nada yang kayak gini boleh. Pakai nada sedih boleh. Ini pesen kan ya. Iya. Mau pesen apa ST2? Pakai S gak ST2 nya? Nanti goreng. Ayam. Ayamnya seekor. Gak, kalau pesen gue ya. Kalau pesen gue ya. Kalau untuk temen-temen dari tadi disini kan gak ada tunjuk tangan tuh. Pada saat dia. Kita bilang kita selalu curhatin sama temen-temen. Apa, sama temen-temen kita. Maksudnya kayak dikasih apa ya. Dikasih T belakangnya I. Gak boleh kamu kotor kan? Hah? Gak tau kayak. Tony. Tony. Ya pokoknya intinya dikasih kesedihan lah sama temen-temen kita. Temen-temen kita tuh seakan-akan gak tau kondisi kita tuh sekarang seperti apa. Misalkan kita lagi sedih. Kita misalkan lagi sedih temen kita dateng. Tutup aja mereka dateng. Terus curhat-curhat sorry kayak agak sesek. Maksudnya kayak untuk disini. Kalau gue lebih pesennya kepada mungkin disini ada salah satu dari kalian yang suka. Siapa tau ada yang senasib juga. Aku rasa sih banyak ya. Iya yang senasib. Nah kalau buat yang untuk senasib. Sebenernya ngomong aja kalau misalnya temen yang mau curhat. Tiba-tiba kayak. Eh gue pincurat nih. Aduh gue lagi gamut. Gak apa-apa loh. Gitu loh. Maksudnya ya ngomong aja kalau kalian lagi gamut. Masa kalian harus menelen sesuatu hal yang emang kalian gak mau gitu. Nah terus kalau misalnya untuk temen-temen yang suka melakukan temen yang seperti itu. Ditanya dulu. Eh lo lagi. Lagi. Kondisi lo lagi gimana gitu. Eh terlalu kaku ya. Kayaknya ya kalau misalkan nanya temen. Temen pantur gantung kalau temenan sama Sri Mulyani. Gak apa-apa. Maksudnya gak apa-apa dong. Maksudnya gue sih temen lo kayak beda ya. Kondisi lo gimana. Mau gue kasih sirup korma gak. Biar naikkan dikit trombosit lo. Ngerti kan. Ngerti kan. Ngerti kan. Ngerti kan semuanya. Maksudnya kayak. Tanya dulu kondisi temen kalian tuh. Lagi enak gak kalau misalnya buat dicurahatin gitu. Jadi jangan sampai lo curhat ke dia. Malah jadi apa. Penyakit ke dia. Merusak mentalnya dia gitu. Iya iya iya. Tanya lah kayak vitalitas tubuh lo gimana gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu. Oke dari kakak Renda. Dari gue sih bikin orang seneng boleh. Tapi jangan pernah lupa kebahagiaan lo sendiri. Karena kebahagiaan lo sendiri tuh lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Terima kasih mama dede. Buat yang gak senasib sama kita. Congrats. Pesan gue adalah. Ya jangan lupa untuk menjadi pribadi yang peka sebenernya. Bukan peka ya. Peka. Jangan sampai salah tuh. Peka. Dan jangan egois menurut gue. Ya. Sedangkan untuk yang senasib sama kita. Jangan lupa kasih reward ke diri sendiri. Karena gue tau banget nih. Yang senasib sama kita tuh. Gue tuh udah kak. Gue tuh udah pengen nih. Kayak gue pengen egois gitu ya. Tapi tetap aja gak bisa. Itu kalo kata nenek gue tabiaan namanya. Tau gak. Tabiaan tuh kalo di bahasa Indonesia tuh. Kodrat hidupnya begitu. Jadi kan kayak mau gimana lagi gitu. Jadi kalo nenek lo ngomong gimana cara ngomongnya. Tabiaan itu bang. Orang Aceh soalnya. Jadi kayak menurut gue ya lo sabar-sabar aja. Sebenernya belajar ikhlas sih. Karena gue juga lumayan masih belajar gimana caranya jadi pribadi yang ikhlas. Sabar adalah ketika lo dapet sesuatu yang lo gak mau dan lo gak suka. Ya kan. Nah menjadi ikhlas adalah kalo gue ya. Lo dapet sesuatu yang ih dia yang salah tapi dia yang menang. Tau sih lo rasa itu kayak. Tapi kayak pengen marah juga gak bisa gitu. Jadi kan apalagi obatnya selain ikhlas gitu. Karena kalo kata Pak Ustadz. Penyakit hati itu adalah penyakit yang paling sakit yang pernah kita rasain sebagai manusia. Kata Pak Ustadz waktu itu ya. Saya gak tau kalo sekarang moodnya kayak gimana. Mungkin rasa muratnya sebelas itu sih emang juga agak sakit di kaki. Cuman kayak penyakit hati gue tau banget sih penyakit hati itu adalah penyakit yang paling sakit sih. Jadi kayak untuk yang senasib sama kita. Ya Allah belajar ikhlas aja dan jangan lupa kayak kasih reward ke diri lo sendiri. Supaya lo gak emo sendiri gitu. Oke itu pesan dari tiga teman-teman kita yang luar biasa. Dan gue ada satu surat untuk kalian semua dan tiga teman ini. Surat terakhir, bukannya gue mau buru-buru. Ini di acara ini doang. Surat terakhir untuk kalian semua. Penutupan. Apa? Rumah S2 aja ke London. Gak mau nikahin kita. Gue tutup gak nih? Nggak jangan dong. Ini durasinya udah mau habisin Pak. Kata siapa sih? Kakaknya. KTM. Oke. Kesimpulan dari obrolan kita yang mohon maaf kalau ada yang gak berfaedah. Cuma yang gue simpulkan dari si Kamu Terlalu Banyak Bercanda ini. Renda, Mayu, Reza dan teman-teman semuanya. Katanya. Sama cecel. Sama cecel. Katanya kamu terlalu banyak bercanda. Mereka benar. Tapi bisa lewatin masa sulit dengan jenaka. Rasanya kalian bukan orang biasa. Terima kasih banyak. Banyak, Mary. Kamu terlalu banyak bercanda oleh Marcella FP. Beri tempat pangan untuk mereka semua. Oke setelah ini kita sesi foto dulu. Yang itu kan. Boleh berlima. Oh masih mau lanjut ceritanya. Saya baru mau cover. Atau mau dicoba pakai pianisnya? Boleh dicoba mungkin sekali Mas Reza? Jangan, jangan. Gak sampai sih itu budgetnya. Budgetnya sampai sekarang gak bisa. Oke boleh berlima dulu maju ke depan ke arah bibir panggung. Bibir panggung ya. Ini pasti berlima. 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 Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Berlima sama Mbak Mary. Ajak. Oke. Saya kebetulan orang Aceh ada rencong di belakang saya. Oke. Oke foto dulu. Boleh merapat. Ke kamera yang sebelah sini dulu ya. Siap. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Kamera yang ada di sebelah sana mungkin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi kamera sebelah sini. Terima kasih Sabu Nuvo. Satu, dua, tiga. Kamera di atas. Drone? Gak ada. Oke. Setelah ini kita... My trip, my adventure. Setelah ini kita foto-nya bareng sama penikmat sini sekalian. Jadi diharapkan untuk berdiri semuanya. Lalu merapat ke arah tengah. Bah ту, eh teman? Terima kasih spider! Terima kasih telah menonton!